Apakah ketika suatu karya itu disebut karya seni, maka akan menjadi dibahas nilai atau akan menjadi kebal hukum? Foto bugil Tara Basru itu bisa memiliki dua aspek, nilai estetis independen dan nilai estetis dependen. Nah itu hal yang ingin saya bahas dari perspektif filsafat seni. Coba bayangkan, dengan mudah misalnya Habib Rizik dengan Firzah Hussein, jika memang itu benar ya, mengatakan bahwa lulu itu kan karya seni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer Channel. Rekan-rekan masih bersama saya, Denny J. Rekan-rekan Painting Explorer Channel, kali ini saya ingin membahas persoalan yang sedang viral dan kontroversial, yaitu tentang foto telanjang seorang artis atau seorang selebritis dan responnya dari seorang tokoh yang mengatakan bahwa foto itu tidak bermasalah karena seni. Nah rumusan masalah yang ingin saya angkat kali ini adalah apakah ketika suatu karya itu dikategorikan sebagai karya seni, maka akan menjadi bebas nilai atau akan menjadi kebal hukum. Atau tidak bisa lagi dijerat oleh hukum. Nah karena ini adalah persoalan yang kontroversial dan persoalan yang sedang hangat dibicarakan, maka saya menginginkan teman-teman membahas ini dengan jernih, dengan akal sehat, tanpa emosi, tidak, wah ini saya nggak suka, ini saya benci. Bukan itu, tetapi kita memakai argumentasi akademis. Nah kebetulan saya menulis suatu buku estetika, yang di dalamnya ini ada pembahasan yang bisa kita pakai untuk menganalisa persoalan tersebut. Nah kebetulan saya juga pernah membuat penelitian, judulnya ini, Pengaruh Undang-Undang Pornografi Terhadap Proses Kreatif Perupa Yogyakarta. Penelitian ini saya buat tahun 2008. Nah agar ini tidak menjadi hoax, agar tidak menjadi hoax, saya akan membacakan sumber berita tersebut. Saya pertama kali mengetahui berita ini dari Detik News, dari detik.com, yang diunggah pada hari Kamis 5 Maret 2020. Saya bacakan petikannya. Judulnya ini, Menko Minfo Soal Foto Bugil Tara Basro, titik 2. Namanya juga seni. Saya bacakan, ini di paragraf 1, bunyinya begini. Jakarta, Menko Minfo, Johnny G. Plate, menegaskan foto yang diunggah Tara Basro di media sosial, tidak melanggar Undang-Undang ITE. Johnny menyebut foto tersebut merupakan bagian dari seni, karena sebagai bentuk menghormati terhadap tubuh sendiri. Terus di paragraf selanjutnya, detik pemuka, jangan semua hal itu di diametral begitu. Ada yang mengetahui itu. Evaluasinya adalah itu bagian dari seni atau bukan. Kalau itu bagian dari seni, maka itu hal yang biasa. Namanya juga seni. Kata Johnny di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis 5, bulan 3, 2020. Jadi, di sini dikatakan bahwa, kalau foto itu, foto Tara Basro itu, foto Bugil itu adalah seni, maka itu adalah hal biasa. Artinya, karena tadi dikaitkan dengan pelanggaran Undang-Undang ITE, maka itu artinya kalau seni, tidak melanggar hukum, tidak melanggar Undang-Undang ITE. Baik, agar mengetahui secara jelas, saya akan membacakan berita yang juga dimuat di detik.com, sama tanggalnya, cuma beda jamnya. Kalau berita yang barusan diunggah pada jam 15.2.26. Nah, kalau yang akan saya bacakan ini, diunggah beberapa jam sebelumnya. Sama, tanggal 5 Maret 2020, tetapi jam 09.205, jam 9 lebih 5 menit. Judulnya begini, Tara Basro Kampanye Positif Via Foto Telanjang, UU ITE menghadang. Saya bacakan. Jakarta, aktris Tara Basro menjadi sorotan. Foto tanpa busana yang diunggah di akun media sosialnya, jadi perbincangan publik. Foto telanjang yang diunggah Tara Basro merupakan kampanye positif. Tara ingin mengajak orang untuk mencintai bentuk tubuh sendiri. Sayangnya, UU ITE menghadang. Bentuk tubuh Tara Basro yang diunggah di akun media sosial Twitter itu sudah hilang alias dihapus. Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemenkominfo, menyatakan unggahan Tara Basro itu melanggar Undang-Undang ITE. Paragraf selanjutnya, petik kemuka. Saya katakan bahwa itu memenuhi kategori melanggar asusila. Melanggar Undang-Undang ITE ayat 1. Ujar PLT Kabiruhumas ke Menkominfo Ferdinand Setu saat dihubungi. Rabu tanggal 4 bulan 3 2020. Beritanya tanggal 5, pernyataannya tanggal 4. Berarti pernyataan yang tanggal 5 tadi yang mengatakan itu tidak apa-apa karena seni itu mengkoreksi pernyataan yang tanggal 4 ini. Yang tanggal 4 kan mengatakan itu melanggar Undang-Undang ITE. Yang tanggal 5 menyatakan tidak apa-apa karena itu seni. Nah, yang ingin saya bahas adalah hal yang lebih esensial, yaitu apakah suatu karya ketika sudah diklaim itu sebagai karya seni, maka akan menjadi bebas hukum, akan menjadi kebar hukum, akan menjadi tidak bisa dihukumi. Atau kalau dalam bahasa subyek penciptanya, kreatornya, itu begini. Apakah ketika seorang seniman membuat karya seni, maka sang seniman ini menjadi tidak bisa melanggar Undang-Undang. Apakah ketika seniman itu membuat karya seni, maka dia tidak bisa lagi dijerat hukum. dia akan menjadi kebal hukum. Dia akan menjadi tidak bisa dipersoalkan di depan hukum. Nah, itu hal yang ingin saya bahas dari perspektif filsafat seni. Baik, sekarang coba kita analisa menggunakan buku yang saya tulis ini. Kita akan menganalisa tasus tersebut dengan buku ini. Judulnya Estetika Jalinan Subyek, Obyek, dan Nilai. Diterbitkan oleh Arsif. Penulisnya adalah saya sendiri. Diterbitkan tahun 2017. Sebelumnya tahun 2016. Untuk menganalisa foto tersebut, saya langsung menuju ke bab 12, yaitu Posisi Nilai Estetis. Untuk memberi gambaran singkat tentang buku ini, ada di skema gambar 4.4. Jalinan Subyek, Obyek, dan Nilai Estetis. Skema ini juga tergambar di cover belakang. Saya akan mencoba memberikan gambaran singkat saja, sebelum membahas persoalan yang sedang kita hadapi. Membahas Estetika itu kita bisa membahas dari aspek obyek estetis, di dalamnya termasuk karya seni. Kita juga bisa membahas dari subyek estetis, yaitu spektator, kalau musik ya pendengar, kalau seni rupa ya penonton, maupun kreator. Nah, seniman ini salah satunya di kreator. Nah, kita juga bisa membahas dari nilai estetis, yaitu suatu nilai atau parameter yang menjadikan suatu obyek itu menarik atau tidak menarik. Nah, kita bisa membicarakan dari segi ekspresinya, ekspresi nilai estetis, maupun posisinya, posisi nilai estetis. Terhadap apa? Terhadap nilai-nilai yang lain. Sekarang kita akan masuk di bab ini, bab posisi nilai estetis. Baik, mari kita coba mengkaji persoalan tersebut dari sudut pandang Estetika atau Filsafat Seni. Apa bedanya Filsafat Seni dan Estetika? Saya bahas di sini, tetapi kalau saya ungkapkan dalam video ini nanti terlalu panjang. Kalau teman-teman yang sudah punya bukunya, bedanya Estetika dan Filsafat Seni bisa dibuka pada bab obyek estetis. Apa itu bedanya Estetika dengan Filsafat Seni? Buku ini sudah membahas. Tepatnya ada di halaman 172. Tetapi kalau saya bahas dalam video ini pasti akan kepanjangan dan fokus utama kita justru tidak tercapai. Baik, kita menuju bab 12. Posisi nilai estetis halaman 279. Posisi nilai estetis. Saya bacakan dan saya beri keterangan pada hal-hal yang kita butuhkan. Kini usaha untuk memisahkan antara nilai estetis dengan nilai etis, nilai moral, nilai agama, atau nilai-nilai selainnya terasa kuat. Tadi itu seni, kalau sudah seni itu ya tidak usah ngomong moral. Kalau sudah seni ya tidak usah ngomong ini sesuai dengan adat atau bertentangan dengan adat. Nilai estetis dengan nilai etis itu dibedakan. Nah, itu sebenarnya sudah menjadi persoalan estetika. Sudah menjadi persoalan lama. Pemahaman seperti itu terinspirasi oleh konsep disinterested Immanuel Kant yang telah dibahas pada bab 4. Panjang ini ceritanya. Kant itu mengatakan bahwa seseorang mengalami pengalaman estetis atau pengalaman keindahan itu ketika dia merasakan disinterested atau tanpa pamrih misalnya. dia melihat bunga, dia benar-benar mengagumi bunga itu tanpa punya pamrih yang lain. Misalnya pamrih untuk menjual bunga itu, pamrih untuk memberikan bunga itu pada orang yang dia kasihi, misalnya seperti itu. Dan dia hanya merasakan senang terhadap bentuk bunga itu tanpa pamrih apapun, maka itu disebut keindahan. Nah, itu disinterested seperti itu. Konsekuensi penerimaan teori ini, kata Prater John, berarti pengabean terhadap kaidah atau norma yang ada dalam karya seni. Diabeikan itu, norma-norma itu. Padahal, sebelum teori itu ditolorkan, norma sosial telah lama digunakan sebagai tolok ukur. Belum kan? Misalnya pada karya seni abad pertengahan atau abad kegelapan di Eropa, bahkan pada masa renaissance, nilai moral, nilai etis menjadi tolok ukur untuk seni. Disinterested membawa estetika menjadi tidak tergantung pada moralitas, manfaat, atau keuntungan pribadi. Gagasan seperti itu didukung Victor Kauzin yang menyatakan, kita mesti memiliki agama untuk agama, moral untuk moral, sebagaimana seni untuk seni itu sendiri. Nah, ini salah satu dasar dari Art for Art atau seni untuk seni. Jadi kalau ngomong seni, ya weh seni tok. Seni kok ngomong moral. Seni itu tidak perlu membahas ini sesuai adab atau tidak, ini sesuai agama atau tidak, ini sesuai moral atau tidak, itu bagi yang mengatakan bahwa nilai estetis dengan nilai etis itu perlu dibisahkan. Selanjutnya, di Barat sebelumkan, nilai estetis cenderung dikaitkan dengan nilai etis. Jadi kalau tadi itu dibisahkan, dulu sebelum imanuelkan, itu cenderung digabungkan. Plato dalam Republik misalnya, menyatakan bahwa kejelekan atau ketidakharmonisan merupakan bentuk lain dari kata-kata yang jorok maupun watak yang buruk. Jadi sesuatu yang jelek itu, ya bentuk yang elak, ya wataknya buruk. Untuk kesempurnaan ideal, bangsa Yunani kuno menggunakan istilah kalakagatia. Kata ini merupakan gabungan dari kalos, yang artinya indah, dan agatos, yang artinya baik, suatu kesempurnaan ideal itu. Sementara itu, pada tantangan tradisional di luar barat, keindahan dan kebaikan hampir tidak dipisahkan. Dalam filsafat China, seseorang yang dapat menempuh jalan yang tepat, atau tahu, berarti mampu membedakan antara kebaikan dan kejahatan, maupun keindahan dengan kejelekan. Tidak hanya sekedar. Nah indah ya, wis indah dajak. Dalam sastra kakawin Jawa, seorang kesatiria sejati, berarti pandai menabuh gamelan, mahir membuat sajak, atau secara umum, pekah terhadap keindahan, atau kalangwang. Dengan demikian, ia dapat bertindak luhur, maupun menegakkan keadilan, dan siap membela kebenaran. Intinya sebelumkan, dan beberapa wilayah-wilayah di luar barat, itu tidak memisahkan antara keindahan dan kebaikan. Kini, bukan berarti seluruh estetikus, estetikus itu ahli estetika, meskipun tidak suka pada tikus. Wah, malah. Jadi, ya, estetikusnya bikin gagal fokus. Kini, bukan berarti seluruh estetikus mendukung pemisahan nilai estetis dengan nilai etis. Nah, tadi kan, yang kontemporer kan, cedung memisahkan. Tetapi sebenarnya, tidak semuanya memisahkan. Dalam Bunga Rampai, Bunga Rampai itu, buku yang ditulis bareng-bareng. Dalam Bunga Rampai Art and Morality, yang menampilkan artikel dari 14 pakar estetika dan seni, George Louis Bermudes, dan Sebastian Gardner, selaku editor, menyatakan bahwa, seluruh kontributor sepakat bahwa, realitas estetis tidak dapat dan mesti tidak dipisahkan dari realitas moral. Marcia Mulder Aiden juga menyampaikan hal yang sama pada Merit, Estetik, and Ethical. Kebaikan dan cita rasa, katanya, merupakan kesatuan. Hakikat dan nilai seni, tambahnya, tidak dapat dipahami jika dipisahkan dari keluasan tingkah laku dan tatanan manusia. Aiden ini seorang estetician atau ahli estetika atau estetikus tadi dari Amerika. Menyatakan bahwa, seni dan moralitas itu tidak dapat dipisahkan. Ada pun buku ini, nah ini berarti pendapat saya ini, memisahkan antara nilai estetis yang terlepas dari nilai-nilai lain dengan nilai estetis yang terkait dengan nilai-nilai lain. Jadi, ada dua. Ada nilai estetis yang memang terlepas dari nilai lain, termasuk nilai etika, nilai agama, dan lain-lain. Tetapi, ada juga aspek nilai estetis yang terkait. Saya ulangi ya. Ada pun buku ini, memisahkan antara nilai estetis yang terlepas dari nilai-nilai lain dengan nilai estetis yang terkait dengan nilai-nilai lain. Khususnya nilai etis atau nilai agama. Pada konteks posisi, jadi di bab sebelumnya saya membahas nilai estetis dalam konteks ekspresi. Ini sebenarnya untuk membahas ini kita melewati itu dulu. Tetapi, pasti akan menjadi semakin panjang video ini. Mungkin kita lihat skemanya saja secara singkat agar lebih bisa melihat perbedaan antara nilai estetis dari segi ekspresi dan segi posisi. Nah, ini saya telah memberikan skema. Nilai estetis itu dari ekspresi saya membedakan ada order, chaos, sublim, decepsi. Ini perlu pembahasan yang panjang. Tetapi, untuk order dan chaos saya pernah membahas ini dalam suatu diskusi. Rekarikan bisa mengeceknya pada link video ini. Itu di order itu ada canon, harmony, mimesis, masterly. Di chaos itu ada kreativitas, disharmoni, deformasi, dan anti-originalitas. Nah, untuk posisi itu independen dan dependen. Kita akan kembali ke bab yang tadi. Pada konteks posisi, nilai estetis yang tidak terikat dengan nilai lain digolongkan sebagai nilai estetis independen. Sebaliknya, nilai estetis yang terkait dengan nilai-nilai lain disebut nilai estetis dependen. Nilai estetis tadi ada yang terkait dengan nilai-nilai lain, khususnya nilai etis, dan ada pula yang tidak. Yang tidak itu disebut nilai estetis independen, yang terkait disebut nilai estetis dependen. Berbeda dengan nilai estetis dependen yang terkait dengan pandangan hidup atau worldview masyarakat tertentu, nilai estetis independen tidak terkait dengannya, meskipun berasal dari kebudayaan, peradaban, atau agama tertentu. Coba kita lihat ini, nanti kita tahu. Nilai estetis dependen itu terkait dengan pandangan hidup atau worldview suatu masyarakat. Sekarang kita masuk ke nilai estetis independen. Nilai estetis independen adalah nilai estetis yang tidak terpengaruh oleh nilai etis, nilai agama, atau nilai-nilai lain. Dengan demikian, nilai jenis ini dapat diterapkan pada kebudayaan atau peradaban manapun. Meskipun berasal, ditemukan, atau dikembangkan oleh seseorang atau sekelompok orang dari suatu kebudayaan, peradaban, atau agama tertentu. Nilai estetis independen tidak terkait dengan worldview yang ada di sana. Ini sebagaimana suatu teknologi yang tidak terkait dengan pandangan hidup peradaban tertentu. Misalnya, tidak ada mobil sekuler, mobil liberal, mobil Hindu, atau mobil Islam. Karena teknologi mobil hanya terkait dengan fakta sain. Bukan pada nilai etis atau nilai agama. Nah, teknologi itu juga termasuk bebas nilai. Yang terkait dengan nilai adalah penggunaan teknologi. Misalnya, mobil itu tidak ada yang mobil Islami. Tidak ada juga mobil yang Kristiani. Jadi, teknologi itu sifatnya nitra. Demikian juga misalnya laptop. Laptop itu tidak ada yang liberal, tidak ada yang Islami, tidak ada yang jawani, misalnya seperti itu. Laptop ya netral. Cuma penggunaan dari laptop, laptop itu bisa digunakan secara Islami, atau secara liberal, atau secara sekuler, itu teknologi. Nah, yang disini adalah nilai estetis. Nah, nilai estetis seperti apa? Yang tidak terkait dengan pandangan hidup tertentu. Bukti keberadaan nilai estetis independen ada pada karya seni yang dinilai menyinggung nilai agama tertentu. Pemilik suatu agama merasa dilecehkan oleh karya itu. Namun demikian, ia tetap dapat merasakan keindahan yang ada pada karya tersebut. Misalnya, kendati seorang yang beragama katolik tidak senang terhadap fotografi Peace Christ yang melecehkan Yesus. Biar jelas, saya gambarkan dulu. Ada orang fotografer namanya Andre Serrano membuat foto. Tampilannya itu ada patung Yesus yang tersalib, terus ada gelombung-gelombungnya, ada cahayanya dari samping. Warnanya kuning kemas-masan, sangat artistik. Komposisinya juga enak. Ketika sang fotografer itu, Andre Serrano itu tidak membicarakan apapun, karya ini aman-aman saja karena seakan-akan mengagungkan Yesus. Tetapi ternyata foto itu dibuat dengan cara mencelokan patung Yesus ke dalam air kencingnya Andre Serrano itu, sang fotografer itu. Wah, itu kan menjadi kasus rame itu, menjadi penentangan baik di Amerika maupun di Perancis. Yang di Perancis itu sampai ketika dipamerkan itu fotonya dipecah, foto itu dipigora dengan kaca. Kacanya dipecah dengan pemukul salju. Bahkan beberapa karya juga dirusak dan penjaga sium diteror. Ini kasus ini di depan sudah saya singgung cukup rinci. Jadi di sini tidak saya detailkan ceritanya. Saya ulangi. misalnya, misalnya, kendati seseorang yang beragama katolik tidak senang terhadap fotografi Peace Christ yang melecehkan Yesus, ia tetap dapat merasakan keindahan warna dan pencahayaan fotografi Andre Serrano itu. Nah, misalnya ya, ada seorang penggemar fotografi yang dia beragama katolik misalnya, dia tetap tahu bahwa karya itu karya yang artistik. Dia tetap menyenangi komposisinya, menyenangi warnanya, menyenangi cahayanya, menyenangi pencahayaannya. Tetapi di sisi lain dia juga tidak menyenangi karya itu. Nilai estetis independen terletak pada unsur gramatikal suatu karya seni atau pada properti estetis paling mendasar dari suatu obyek estetis. Nah ini, dimanakah letak nilai estetis yang independen itu? Itu pada unsur gramatikal. Apa itu unsur gramatikal? Kita coba teruskan ya. Dalam seni rupa, nilai tidak terletak pada warna, garis, bidang, dan tekstur atau pengorganisasiannya sejauh belum dikaitkan dengan citra tertentu. Ini sama dengan teknologi tadi. Garis itu tidak ada garis yang islami, garis yang sekuler, garis yang buddha, garis yang konghucu, nggak ada. Garis ya, garis lengkung, garis ekspresif, garis puitik, garis zigzag, adanya itu. Atau misalnya warna, kan nggak ada kan warna yang sekuler misalnya kan. Itu kan nanti muncul warna-warna itu terkait dengan peradaban tertentu yang setelah dimasukkan dalam suatu bentuk tertentu atau dalam konteks tertentu. Tekstur atau nilai raba, nilai raba nya kasar, nilai raba nya halusi, kan tidak terkait dengan worldview tertentu. Ini baru muncul nanti kalau sudah diterapkan. Ini saya lewati aja karena akan menjadi panjang lebar kalau saya membacakan pre-iconographical, iconography, dan iconology. Menarik, tapi kalau sekarang nggak kepanjangan. Ini aja sudah panjang, semoga teman-teman tidak bosan mengikuti video ini. Ya, ini dalam upaya membahas secara jernih, membahas tanpa emosi kemarahan, kadang kita memang harus berpikir panjang. Dengan demikian butuh waktu, butuh energi, tapi ya tidak apa-apa. Semoga kita mendapatkan pemahaman yang tepat. Saya teruskan. Nilai estetis independen dalam seni rupa paling tampak pada materi nirmana. Dalam seni rupa kan ada nirmana itu kan. Nil itu kosong, mana itu arti. Jadi, komposisi tanpa makna tertentu. Ini biasanya dikerjakan oleh mahasiswa-mahasiswa seni untuk belajar komposisi. Ini tidak ada maknanya. Nirmana adalah pengkomposisian unsur visual tanpa makna tertentu. Kata ini berasal dari kata nir yang berarti kosong dan mana yang berarti makna. Sementara itu, dalam seni musik, nilai estetis independen mencakup pitch, ritme, maupun timbre. Dalam seni sastra, nilai ini ada pada kata atau tata bahasa. Dalam sastra atau dalam suatu kalimat, sangat jelas. Kalau misalnya kata-kata ternyentu meja, korsi, terus dikerjakan telanjang sekalipun, itu kan tidak terkait dengan nilai lain sebelum kata itu diterapkan pada suatu kalimat ternyentu. Sebagaimana kalau kita melihat kamus. Kamus itu kata jorok sekalipun dengan kata yang bagus sekalipun kan ditulis dalam posisi yang sama. Maksudnya, sama-sama netral. akan menjadi itu positif atau negatif ketika ditaruh pada bentuk kalimat atau pada konteks kalimat tertentu. Garis sepontan yang dinamis, gradasi warna yang halus, harmoni nada yang merdu, pilihan diksi yang tepat, atau gerak tangan yang padu dapat dinikmati oleh semua orang dari peradaban manapun. Karena properti estetis tersebut menjadi nilai estetis independen. Akan tetapi, ketika garis yang dinamis tadi menjadi susunan bentuk, misalnya, mencitrakan dewa tertentu yang dipelesetkan, maka nilai-nilai lain akan dipertimbangkan oleh spektator yang memiliki hubungan emosional dengan gambar dewa itu. Nanti kita akan melihat contoh-contohnya habis ini. Bagaimana ketika bentuk yang tadinya netral itu, bagaimana ketika unsur-unsur visual yang awalnya netral itu disusun menjadi bentuk tertentu, maka akan oleh spektator, oleh penonton, itu akan dikaitkan dengan nilai-nilai lain. Nanti ada contoh-contohnya. Saya ulangi ya. Akan tetapi, ketika garis yang dinamis tadi menjadi susunan bentuk, misalnya, mencitrakan dewa tertentu yang dipelesetkan, maka nilai-nilai lain akan dipertimbangkan oleh spektator yang memiliki hubungan emosional dengan gambaran dewa itu. Meskipun ia tetap dapat menilai kekuatan garis tadi, saat nada harmonis diterapkan pada syair, misalnya, untuk jinggal ikan papor, maka tidak semua spektator akan senang terhadap lagu itu, meskipun nadanya tetap dapat diapresiasi. Pada waktu diksi yang tepat disusun dalam suatu komposisi kalimat, misalnya, untuk cerpen yang menyindir keyakinan agama, maka beberapa pembaca akan sakit hati meskipun tetap mengakui bahwa diksi dalam cerpen itu memang luar biasa. mungkin teman-teman punya suatu paham tertentu, terus membaca suatu cerpen yang cerpen itu menyinggung paham rekan-rekan, rekan-rekan tidak suka dengan cerpen itu, tetapi dipikir-pikir juga kok bahasanya bagus juga ya, diksinya kok menarik ya, susunan kalimatnya kok unik ya, misalnya seperti itu. Tadi itu kan ada contoh untuk seni lupa, contoh untuk sastra, nah ini contoh untuk tari. Dikala gerak tangan yang pompak dipintaskan, misalnya untuk tari yang mempertontonkan lekuk tubuh perempuan, maka tidak semua penonton dapat menerima meskipun ia tidak memungkiri keindahan geraknya. Jadi persoalan unsur gramatikal dengan komposisi unsur-unsur gramatikal tadi memang memiliki kedudukan yang berbeda. Atau dalam bahasa ontologi, saya sedang menulis buku selanjutnya lebih umum dari buku estetikal ini salah satunya membahas ontologi. Dalam bahasa ontologis antara unsur gramatikal dengan susunan unsur gramatikal adalah hal yang berbeda. Kita teruskan pada nilai estetis dependen. Semoga rekan-rekan tidak bosan mendengarkan kaya kuliah. Ini buku memang awalnya untuk materi kuliah dan pernah mendapatkan hibah buku acar. Alhamdulillah sudah banyak dosen-dosen dari berbagai perkuluhan tinggi menggunakan buku ini. Nilai estetis dependen. Sebagaimana telah disinggung pada paragraf di atas, ketika properti estetis atau unsur gramatikal dalam suatu obyek estetis dikomposisikan dalam suatu citra tertentu, maka dimungkinkan spektator tertentu akan mengaitkan bentuk tadi dengan nilai-nilai lain selain nilai estetis. Spektator yang satu dapat berbeda dengan spektator yang lain dalam menanggapi suatu obyek estetis. Ini terjadi karena worldview pada seseorang atau masyarakat berbeda antara satu dengan lainnya. Sebelum membahas lebih lanjut tentang worldview atau pandangan hidup yang ada pada suatu peradaban atau kebudayaan berikut ini untuk menunjukkan fenomena persentuan obyek estetis dengan nilai-nilai di luar nilai estetis. Dibahas contoh obyek estetis atau karya seni yang memicu kontroversi di tengah masyarakat. Ini kasus-kasusnya agar kita lebih jelas tidak akan saya bacakan secara detail. Ini kasus-kasusnya. Kasus persinggungan nilai Kasus obyek estetis dalam hal ini karya seni yang dapat memicu nilai lain selain nilai estetis untuk dilibatkan dalam pertimbangan senang atau tidak senang tampak pada karya seni kontroversial. Karya jenis ini di satu sisi dihujat penentang di sisi lain dipuja pendukung. Karya kontroversial dapat dijumpai di sejumlah tempat dan saat. melibatkan pendukung dan penentang dari berbagai kalangan. Karya seni yang dapat menimbulkan perbedaan sikap tersebut tidak terbatas pada satu jenis, namun dapat berbentuk apapun, seperti lukisan, patung, desain, fotografi, instalasi, musik, sastra, film, dan lainnya. Jumlah karya kontroversial sangat berlimpah, meskipun contoh yang ditampilkan di sini cukup banyak, tetapi lebih banyak lagi yang dapat dibicarakan. Ya, salah satunya kasus foto bugil yang sekarang sedang kita bahas itu. Sebagian contoh, misalnya fotografi Peace Christ yang tadi, pernah dibahas pada bab pengembangan model estetis. Ini juga belum termasuk kasus kartun Charlie Hebdo yang sangat terkenal itu, atau kasus film The Look of Silent atau senyap dengan sutradara Joshua Oppenheimer. Ada kartun Nabi Muhammad yang ada bomnya di Surban itu. Itu juga menjadi kasus, ya kan? Ada juga film Fitna Al-Quran dan Kekerasan yang dibuat oleh Gitz Wilder dari Belanda, anggota Parlemen Belanda. Ada juga di Indonesia pernah juga ada itu instalasi Pink Swing Park Kecelanjangan Nabi Adam karyanya Agus Wage masih ingat ya? Ada juga ini lukisan Holy Virgin Mary Kotoran Gajah di Payudara Maria ini juga menjadi kasus ini rame ini dulu. Ada juga ini novel dan film The Da Vinci Code Yesus Menikah ini kan juga menjadi peristiwa internasional. Lagu Judas Cinta Sekitiga Maria Magdalena Yesus dan Judas tentu teman-teman ada yang tahu ini kan lagu terkenal dari Lady Gaga ada juga Eklan Es Krim Antonio Federici ini ada suster hamil sambil minum es krim suster kok hamil itu jadi masalah itu fotografinya ada juga ini di Indonesia ini album manusia setengah dewa Dewa Wisnu setengah manusia albumnya Iwan Fales yang manusia setengah dewa beberapa orang-orang Hindu diprotes keras ada juga patung Buddha Gusdur tubuh Buddha kepala Gusdur di Magelang itu juga sempat diprotes oleh para penganut agama Buddha ini ya kasus yang cukup hipoh ini Buddha patung Buddha di tengah kenikmatan duniawi ini juga yang tadi ada yang Islam ada yang Katolik ada yang Hindu ada yang Buddha nah ini yang Yahudi Yahudi pun juga bisa tersinggung oleh satu karya seni film The Passion of Christ Anti-Smith ya kan dulu kan film yang mengkisahkan penyalipan Yusuf itu kan dianggap sebagai anti-Smith oleh orang-orang Yahudi dengan demikian tidak otomatis ketika suatu hal atau suatu obyek itu diklaim sebagai karya seni menjadikan obyek itu tidak bisa dikaitkan dengan nilai-nilai lain tetap karya itu memungkinkan untuk dikaitkan dengan nilai etis nilai spiritual nilai hukum tetap bisa nah sekarang kita coba kita ke word view dan taruhlah ketika karya itu disebut sebagai karya seni terus tidak bisa dikaitkan dengan nilai hukum itu ada suatu kendala nanti setelah saya membaca ini nanti saya tunjukkan saya pernah menulis di jurnal ilmiah tentang definisi seni sekarang kita lihat ini dulu word view sebagai landasan nilai estetis dependent terkait dengan nilai-nilai lain yang berlaku pada suatu masyarakat dengan demikian penilaian keindahan atau kemenarikan tidak terpisah dengan penilaian kebaikan berbagai contoh kasus di atas membuktikan bagi umat islam kartun wistergaard semenarik apapun tarikan garis dan deformasi bentuknya tetap saja menyakiti perasaan karena bertentangan dengan nilai keislaman yaitu penghormatan kepada Nabi Muhammad sebaliknya bagi kaum liberal karya itu tidak saja menarik secara kebentukan tetapi juga turut menyuarakan nilai-nilai kebebasan berekspresi demikian pula penganut Kristen merasa dilecehkan dengan lukisan The Holy Virgin Mary karena dianggap merendahkan nilai kekudusan Bunda Maria pemeluk Hindu juga terganggu dengan sampul album manusia setengah dewa karena menyinggung nilai pengagungan terhadap dewa Wislu dan pengikut Buddha terlecehkan dengan Buddha karena tidak sesuai dengan nilai kesucian Buddha keberadaan nilai estetis dependen pada masyarakat kebudayaan peradaban atau agama tertentu terjalin dengan nilai-nilai lain dengan kata lain nilai estetis ini merupakan bagian integral dari worldview masyarakat kebudayaan peradaban atau agama tadi worldview merupakan pandangan hidup atau pandangan seseorang tentang dunia maupun kehidupan worldview terkait dengan jawaban atas tiga pertanyaan mendasar 1. dari mana asal kehidupan manusia 2. apakah tujuan hidup manusia dan 3. kondisi apa yang akan dialami manusia setelah kehidupan ini worldview akan melandasi penciptaan karya seni di peradaban mesir kuno untuk contoh sederhana karena meyakini bahwa setelah kematian terdapat kehidupan sebagaimana kehidupan di dunia ini maka akan menghasilkan berbagai obyek estetis atau karya seni yang sesuai yang terkait dengan pemumian worldview spesifik banyak terdapat di dunia ini seperti pandangan yang berasal dari Mesopotamia Mesir kuno China Yunani kuno Romawi kuno Kristendom Liberalisme Sosialisme Hindu Buddha Islam dan sebagainya pembahasan nilai estetis terkait dengan berbagai worldview akan menjadi pembahasan yang panjang untuk itu kajian tentang nilai estetis dependen perlu diulas dalam buku tersendiri ini cita-cita saya untuk menulis buku selanjutnya baik sekarang kita lihat kesimpulan untuk posisi nilai estetis ini dan setelah ini kita akan mengasumsikan jika karya seni itu kebal hukum problema apa yang akan dihadapi kita selesikan dulu ini simpulan dalam konteks posisi atau hubungan antara nilai estetis dengan nilai lain khususnya nilai etis dan nilai agama nilai estetis dapat dibagi dua nilai estetis independen dan nilai estetis dependen nilai estetis independen berdiri sendiri tidak terkait dengan nilai-nilai lain nilai ini merupakan unsur gramatikal pada suatu obyek estetis atau karya seni dalam seni rupa misalnya merupakan unsur visual seperti garis warna dan tekstur adapun nilai estetis dependen tergantung pada nilai-nilai lain unsur gramatikal karya seni setelah terkomposisi menjadi bentuk tertentu akan dapat menimbulkan persepsi kesesuaian atau ketidaksesuaian dengan nilai etis atau nilai agama berbagai contoh kasus karya seni kontroversial membuktikan untuk memahami persesuaian nilai estetis dengan nilai-nilai lain pada suatu kebudayaan peradaban atau agama tertentu perlu memperhatikan pandangan hidup atau worldview masyarakat pendukungnya nah dengan demikian foto bugil Tara Basro itu bisa memiliki dua aspek nilai estetis independen dan nilai estetis dependen nilai estetis independennya itu terletak pada misalnya warna pembentuk foto itu atau tekstur pembentuk foto itu atau komposisi yang ada di dalam foto itu apakah komposisinya simetri atau ansimetri itu semua nilai estetis independen nah ada pun ketika unsur-unsur visual fotografis itu dipadukan menjadi bentuk tubuh telanjang nah ini bisa dikaitkan dengan aturan-aturan tertentu nah aturan apa yang terkait tentu itu alihukum yang lebih tahu tetapi kita nanti akan mencoba melihatnya sebelum kesana saya akan mengasumsikan jika karya seni itu kebal hukum maka akan terjadi berbagai ketidakstabilan dalam penanganan hukum mengapa demikian? ini tidak lepas dari rumitnya pendefinisian apa itu seni atau apa itu karya seni di dalam estetika atau di dalam filsafat seni saya pernah menulis judulnya menimbang definisi seni dalam estetika ini dimuat dalam jurnal ekspresi jurnal penelitian dan penciptaan seni volume 10 nomor 1 April 2010 nah kembali ke buku saya saya pengen sedikit membahas jika suatu obyek itu diklaim menjadi karya seni ini akan terjadi banyak ketidakjelasan dalam penanganan hukum karena definisi karya seni itu sendiri kita coba lihat ini ada di bab obyek estetis bab 9 obyek estetis kultural problem pendefinisian seni pendefinisian seni diperumit dengan kehadiran karya seni kontemporer yang seakan-akan sengaja mengolok-olok definisi seni yang telah ada ini dapat dilihat pada ulah Marshall Dussong yang menghadirkan paturasan atau bekas tempat kencing dengan judul Fontaine nanti saya menunjukkan gambarnya untuk dipamerkan di museum demikian pula John Cate secara serius berseloroh dengan komposisi musik 4 minutes and 33 seconds in silence yang seluruhnya terdiri dari sepi nah ini begini ini karyanya Marshall Dussong sempat menggegerkan pendefinisian karya seni tahun 1917 Dussong bersama teman-temannya mau mengadakan pameran Society of Independent Artists disepakati bahwa siapapun yang iuran untuk pameran itu maka boleh memamerkan karyanya nah secara sembunyi-sembunyi Dussong itu mengambil ini tempat kencing ini tempat kencing pria yang awalnya kan berdiri kan awalnya berdiri terus yang ini ditidurkan ini bekas terus cuma di tanda tangan ini RMUTT RMUT 1917 nah terhadap karya ini itu Dussong hanya tanda tangan ini aja terus dia minta seseorang mengirimkan ke panitia pameran itu tanpa menyebutkan itu dari dirinya karena kalau tahu itu dari Dussong pasti sudah berbeda ceritanya kan Dusong saat itu kan sudah terkenal sebagai seniman dada sebagai saniman dadaisme oleh panitia karya ini ditolak dengan alasan, ini bukan karya seni karena seni mana hanya memungut cacar namun setelah terjadi pewacanaan termasuk fotonya ini dimuat di dalam jurnal seni akhirnya karya ini justru menjadi tonggak seni rupa kontemporer atau seni rupa postmodern dan ini disebut dengan font art atau seni yang dipungut begitu saja dan ketika membahas tentang pendefinisian seni maupun awal seni postmodern itu karya ini tidak bisa diapikan contoh lain di dunia musik ini John Cake John Cake itu komposer musik yang handal tetapi dia membuat suatu hal yang unik terhadap komposisi ini dia mikir begini musik itu kan terdiri dari suara dan diam misalnya ya gundul gundul pacul-cul kemelengan kan ada jeda kan tidak semuanya bunyi kan enggak gundul-gundul pacul-cul kemelengan itu pun sebenarnya tetap di salah-salahnya ada jeda ada diam maka menurut John Cake itu lagu atau musik itu terdiri dari suara dan diam dengan demikian diam adalah bagian dari musik nah dia membuat komposisi musik karya musik judulnya ini 4 menit 33 second in silence 4 menit 33 detik dalam diam dan dia naik ke panggung disitu sudah ada piano ada partiturnya pakai ini dan dia benar-benar melihat partitur selama 4 menit 33 detik memainkan ini tidak ada suara sama sekali nah seni-seni kontemporer seperti ini akan membuat pendefinisian seni itu tidak mudah saya akan memperlihatkan definisi seni yang ada di buku ini tetapi kita coba lihat ya karya-karya unik lainnya yang menjadikan pendefinisian seni itu tidak mudah ini karya seniman Indonesia ini instalasi Cinggondewa an art project karya Tisna Sanjaya berupa apa? berupa 3 ton sampah dari sungai Cinggondewa dibawa ke museum nasional Singapura yang begitu bersih wangi meling-meling diberi sampah ini karya seni bagaimana kita mendefinisikan karya seni kalau itu untuk hukum nanti kita akan melihat kasusnya sekarang kita lihat karya unik lainnya ini karya unik lain yang menantang pendefinisian seni rupa judulnya as soon as possible karyanya Wiyoga Muhar Danto ini justru sang seniman menginginkan bahwa karyanya ini tidak disangka sebagai karya seni ini ada di Artfire Singapura tahun 2011 jadi Artfire itu kan ada boot-boot itu ya ada stun-stun untuk memajang berbagai karya dari galeri-galeri nah ini sang seniman ini Wiyuga memajang barang-barang sebagaimana ketika persiapan display jadi sang pengunjung itu mengira stun ini atau boot ini atau tempat ini atau venue ini belum selesai digarap belum selesai di display atau karya-karyanya belum selesai dipajang padahal karyanya ya ini karyanya ya alat-alat yang pating selingkrah ini hal-hal seperti ini menantang para estetikus untuk mendefinisikan seni satu lagi kalau ini karya judulnya I Need Some Meaning I Can Memorize ini karyanya Rian Gender seseorang yang masuk dalam ruangan ini ini pada suatu event pameran internasional besar sangat terkenal yaitu dokumenta orang masuk sini itu seakan-akan tidak ada apa-apa karena karya Rian Gender itu hanyalah semilir angin jadi angin yang berhembus pelan itu itu adalah karyanya nah sebenarnya definisi seni itu apa buku saya ini mengajukan suatu definisi kita akan mencoba melihatnya tetapi sebelum itu kita akan melihat persoalan di satu sisi jika foto telanjang yang diklaim sebagai karya seni itu tidak dapat dijerat hukum sementara suatu karya itu disebut karya seni bisa menjadi problematik khususnya pada seni-seni kontemporer kita bisa membayangkan persoalan berikut ini Rikan-rikan masih ingat gak kasusnya Habib Rizik dengan Firja Hussein yang dijerat dengan pasal undang-undang pornografi karena dikatakan bahwa Habib Rizik dan Firja Hussein itu melakukan chatting kemudian Firja mengirimkan chatting dirinya yang telanjang fotonya yang mana kita gak tahu wong itu chatting pribadi berbeda dengan Tara Basro kalau Tara Basro kan fotonya jelas-jelas di-share jelas-jelas di-upload di media sosial kalau Firja Hussein itu hanya japri kita gak bisa memverifikasi apakah itu benar atau salah kita gak bisa memverifikasi tetapi saat itu Firja dan Habib Rizik dijerat dengan pasal yang ada di undang-undang pornografi nah ini kebetulan saya pernah melakukan penelitian judulnya pengaruh undang-undang pornografi terhadap proses kreatif perupa Yogyakarta ini saya buat tahun 2008 kita akan melihat undang-undang yang digunakan untuk menjerat Habib Rizik dan Firja Hussein itu kasus itu dijerat dengan undang-undang pornografi pasal 4 bunyinya begini setiap orang dilarang memproduksi membuat memperbanyak menggandakan menyebarluaskan menyiarkan mengimpor mengekspor menawarkan memperjualbelikan menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat A. Persenggamaan termasuk persenggamaan yang menyimpang B. Kekerasan seksual C. Masturbasi atau onani D. Ketelanjangan atau tampil yang mengesankan ketelanjangan E. Alat kelamin atau F. Pornografi anak Nah, dengan demikian nilai estetis dependen yang ada dalam foto Tara Basso itu juga bisa terkait dengan ini ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan Rupanya pembuat undang-undang ini juga tahu dilema jika memasukkan seni sebagai pengecualian Nah, untuk persoalan pengecualian tata seni itu masuk di RUU Pornografi tahun 2008 sebelumnya tidak ada dan ketika disahkan menjadi undang-undang pornografi tidak ada di pasal 14 di RUU Pornografi disebut begini pembuatan penyebar luasan dan penggunaan materi seksualitas dapat dilakukan untuk kepentingan dan memiliki nilai A. Seni dan budaya B. Adat istiadat dan C. Ritual tradisional lalu pada undang-undang pornografi yang disahkan tidak mengucualikan kata seni kalau dikecualikan ya tadi akan terjadi ketidakstabilan sebagaimana yang sudah saya bahas di dalam pendefinisian seni coba bayangkan dengan mudah misalnya Habib Rizik dengan Firzah Husein jika memang itu benar ya mengatakan bahwa lu itu kan karya seni artistik atau tidak itu kan nomor dua karena ada karya seni yang berhasil ada karya seni yang biasa-biasa saja ada karya seni yang istimewa kalau di kampus itu ada yang dapat nilai semen ada yang dapat nilai A kan beda-beda tetapi kan karya seni akan menjadi rancu itu kalau karya seni dikecualikan di dalam penanganan hukum ada pun definisi seni yang saya ajukan dalam buku ini adalah obyek yang sengaja atau diduga kuat sengaja dibuat oleh manusia berdasarkan nilai estetis atau untuk membangkitkan pengalaman estetis baik dengan demikian kesimpulannya bahwa karya seni itu tidak kebal hukum karya seni itu tidak bebas nilai seorang seniman yang membuat karya seni namun karyanya itu menyalai undang-undang tidak bisa mengelak di depan hakim dengan mengatakan bahwa lo ini kan karya seni pak hakim jadi bapak tidak bisa menghukum saya nah itu tidak bisa karena terdapat aspek-aspek dalam karya seni itu yang terkait dengan nilai-nilai lain yang dalam buku saya ini disebut dengan nilai estetis dependen demikian juga dalam agama islam misalnya ada larangan mengolok-olok sesembahan orang di luar islam di dalam al-quran itu kalau ada seniman yang membuat lukisan misalnya untuk mengolok-olok dewa tertentu itu ada hukumnya yaitu tidak boleh artinya nilai dalam karya seni itu tidak bisa dilepaskan dengan nilai yang ada di dalam islam itu catatan kakinya nah bagi rekan-rekan yang ingin lebih jelas tentang buku ini karena buku ini isinya sangat banyak jadi tidak mungkin saya bahas semuanya rekan-rekan bisa melihat ini di halaman kolopun menghubungi penerbit archif dengan kontak person ini sulis Tianingseh WA nya 0877 3897 9502 nomor teleponnya itu nomor WA nya 0877 3897 9502 oh ya rekan-rekan ada juga yang berpendapat bahwa apa yang dilakukan Tara Basru itu sesuatu yang baik karena niatan dia adalah niatan yang baik mengajak agar mencintai tubuhnya sendiri menyayangi tubuhnya sendiri tidak minder dengan tubuhnya sendiri disebut dengan kampanye positif ini bisa menjadi pembahasan berikutnya dari perspektif filsafat hukum yaitu apakah niatan yang baik dari suatu pelaku aktivitas akan membuat pelaku tersebut tidak bisa bersalah secara hukum itu bisa dibahas pada pembahasan selanjutnya sebagai komparasi begini kalau ada serang pelaku kliteh mungkin tidak semua tahu apa itu kliteh kemarin-kemarin kliteh ini marah di Yogyakarta yaitu pembacokan yang dilakukan oleh anak-anak muda lebih tepatnya anak-anak yang masih usia sekolah usia-usia SMA yang dilakukan pada orang yang tidak dikenal siapapun itu modusnya itu ada pengendara motor malam hari tiba-tiba dibacok pengendara motor itu tidak siap kalau tidak tahu kalau dia tidak punya masalah itu tentu saja terluka bahkan bisa terbunuh nah sekarang bayangkan jika kita menilai niat baik pelaku suatu tindakan itu dapat menghilangkan hukuman misalnya begini si pembacok tadi pelaku kliteh tadi beralasan begini aktivitas kliteh ini untuk membuktikan bahwa diriku ini pemberani bukan seorang yang penakut seorang pemuda yang tidak takut menghadapi tantangan nah ini kan dari perspektif pelaku yaitu pelaku kliteh tadi kan niatannya baik nah apakah niatan yang baik ini bisa menghilangkan dia dari jerat hukum sama kalau orang yang berfoto tanpa busana itu mengatakan bahwa niatannya kan baik tampaknya positif agar mencintai tubuhnya sendiri agar tidak minder terhadap tubuhnya sendiri apakah itu otomatis menjadi bebas dari hukuman oke rikan-rikan panting explorer channel demikian pendapat saya perbedaan pendapat adalah hal biasa silahkan jika rikan-rikan memiliki opini jangan laku menulis di kolom komentar di bawah dan jika rikan-rikan memiliki pertanyaan yang sifatnya privat sifatnya pribadi bisa menghubungi saya mengirim pesan saya ke direct message atau DM instagram saya denny.painting dan jika teman-teman ingin mengetahui karya saya yang ada di belakang silahkan mengunjungi website saya dennyjunedi.com jika rikan-rikan ingin menikmati proses pembuatannya silahkan melihat video berikut ini dan terima kasih sudah mengikuti video ini jangan kapok jika rikan-rikan mengembari video-video tentang seni khususnya seni lukis baik teori maupun praktek terima kasih sudah subscribe like share komen maupun memencet bell terima kasih banyak mohon maaf jika ada kesalahan thank you very much thank you very much Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton